Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana Puting Beliung yang menerjang pada Rabu lalu. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Kerjangan Puting Beliung yang melanda Sumedang dan Bandung Rabu lalu telah meninggalkan sejumlah kerusakan di dua daerah tersebut. Selain merusak bangunan, sejumlah warga juga terluka akibat bencana tersebut. Atas kondisi ini, pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan akan menanggung biaya perawatan para korban. Pak Bupati Sumedang akan kira-kira menetapkan tanggap darurat. Jadi untuk perumahan rusak bisa dibantu oleh BTT yang sebenarnya tidak ada korban jiwa. Nah untuk yang perusahaan yang mengambil kerusakan, Bupati Sumedang akan bicara dengan api, dan juga ada 14 perusahaannya. 14 perusahaan yang mengambil kerusakan? Kalau untuk yang buka-buka itu Pak? Itu tidak menjadi tanggungan korban. Tapi ini sama pemerintah? Pemerintah. Kapol Resta Bandung meninjau permukiman terdampak terjangan puting beliung, di mana ada di perumahan Geria Permata Raya, Desa Nanjung Bekar, Cematan Ranca Ekek. Tampak sejumlah rumah dan bangunan rusak, mayoritas di bagian atap. Tercatat, 497 rumah warga yang rusak akibat puting beliung pada Rabu sore lalu. Para warga terdampak dibaw untuk mengungsi, guna mencegah kembali jatuhnya korban akibat tertimpa puing-puing rumah mereka. Saat ini kita sudah melakukan pendataan di Kecamatan Ranca Ekek sendiri. Kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada 223 rumah yang kategori rusak berat. Kemudian ada 208 rumah yang kategori rusak sedang dan 66 yang rusak ringan. Yang kategori rusak berat, ini diharapkan warga masyarakatnya berkenan untuk mengungsi sambil diperbaiki rumahnya. Karena memang sudah kategorinya rubuh ya. Angin puting beliung menerjang kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Kencangnya angin, membuat atap dan material bangunan berterbangan. Bahkan banyak pohon tumbang dan sejumlah fasilitas umum rusak. Terjangan angin puting beliung ini juga menyebabkan sedikitnya 4 tiang serta 12 gardu listrik rusak. Perbaikan kelistrikan pun mulai dilakukan. Sedikitnya 20 teknisi dari PLN diterjunkan untuk memperbaiki kerusakan listrik akibat bencana ini. Kemarin itu ada 12, tapi kita menyala bertahap. Dan tadi sampai subuh itu, setelah berjalan sudah menyala. Ini targetan kapan Pak mulai normal kembali? Sebenarnya sekarang sudah normal, tidak ada gardu yang padam. Nah ini kita sedang menyelesaikan jaringan yang terputus. Nah kita targetan hari ini juga sudah selesai. Peneliti Klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Erma Yuli Hassin menyatakan, angin kencang yang merusak banyak bangunan di Bandung dan Sumedang sebagai tornado. Hal ini berdasarkan dari 4 kriteria yang terlihat dari terjangan angin tersebut, yakni skala, durasi, radius, dan dampak. Kalau kita perhatikan angin kencang, ada skala-skalanya, itu sudah masuk skala bifur 8 kalau sampai menumbangkan pohon. Jadi kriteria itu semua sudah sangat terpenuhi semua, dari 4 kriteria tadi ya, radius, skala, durasi, dan dampak. Sehingga, oh ini sudah kita bisa katakan, ini adalah tornado-like, mirip dengan tornado. Karena sudah memenuhi kriteria-kriteria, sehingga kita menyebut itu sebagai tornado. Saat ini tercatat, hampir 500 rumah warga rusak akibat terjangan puting beliung pada Rabu sore kemarin. Sejumlah warga menjadi korban dan dirawat di rumah sakit akibat bencana ini. Pemkap Sumedang pun telah menetapkan status tangkap darurat bencana atas terjangan angin puting beliung ini. Tim Liputan Kompas TV